Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Pelaku mengaku sakit hati kepada Sundarsi kakak iparnya karena sering dilecehkan dan pernah diusir. Pelaku juga kerap cekcok dengan istrinya hingga sang istri kerap menginap di rumah Sundarsi. Pembunuhan terjadi saat korban sedang tidur. Motif yang ada yaitu yang bersangkutan pelaku merasa terhina karena seringkali digacehkan kemudian diusir oleh cakak dari istrinya, korban tersebut. Sakit hati gitu? Sakit hati. Pembunuhan kedua korban minggu dini hari pertama kali diketahui oleh anak Sundarsi yang curiga melihat pintu rumah sekaligus warung terkunci. Pelaku yang ditahan di pores pulang pisau terancam lebih dari 15 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata melaporkan. Pemirsa seorang wanita lanjut usia tewas dianiaya tetangganya di Kebumen, Jawa Tengah karena ucapan anaknya. Pelaku tetangga korban sakit hati karena merasa di fitnah keluarga korban. Bahkan selama 4 bulan fitnah disebarkan melalui media sosial sehingga pelaku merencanakan pembunuhan. Nenek Halimah berusia 70 tahun tewas setelah diserang Heri Setiawan tetangganya menggunakan senjata tajam di dalam rumahnya Argo Penny, Kota Kebumen. Halimah tewas di tempat kejadian akibat luka parah di tubuhnya. Bukan hanya Halimah, Heri Setiawan juga menyerang 5 orang lainnya di antaranya Mahludin, anak dari Halimah yang merupakan ketua RW di Argo Penny. Selain itu, tetangga yang mencoba melarai justru ikut diserang oleh Heri Setiawan. Tetangga ya rame-rame, ada apa, minta tolong. Baru jalan keluar, sampai jalan langsung diserang. Tapi bapak kenal sama pelaku? Tetangga. Oh tetangga. Dugaannya kenapa itu dia? Kurang tahu. Heri Setiawan pertama kali menyerang Mahludin, padahal keduanya baru sama-sama pulang dari sawah. Mahludin sempat menyelamatkan diri meninggalkan rumah, namun Heri Setiawan terus menyerang anggota keluarganya. Jenazah Halimah dimakamkan keluarga di tempat pemakaman umum Desa Argo Penny. Penganiayaan yang dilakukan Heri mengundang perhatian warga sekitar. Namun warga tidak berani mendekat karena dua orang yang mencoba melarai juga dianiaya Heri yang membawa senjata tajam. Setelah menyerang Mahludin dan ibunya, Heri Setiawan menyerang istri Mahludin dan anaknya yang masih di bawah umur. Sementara dua tetangga korban yang melarai penyerangan kabur karena mengalami luka. Saya keluar rumah, korban yang saya langsung tangkep karena posisinya sudah mendekati rumah saya. Terus saya bawa ke korban, saya belum tahu sebenarnya ekologinya apa kejadiannya. Kamu sempat menolong korban, Pak? Iya, saya langsung tolong korban yang pertama lewat. Itu korban yang pertama sih, Pak? Yudi, Wah Yudi. Anak Mahludin yang berusia delapan tahun mengalami luka parah setelah Heri Setiawan mengamuk menyerang semua orang di dalam rumah. Istri Mahludin hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara anaknya mendapat perawatan di rumah setelah sempat dirawat bersama ibunya. Namun korban masih trauma akibat penyerangan di rumahnya sehingga mendapat pendampingan psikolog pemerintah daerah Kebumen. Itu yang dimacok di sebelah sini, yang agak parah, yang agak parah di tangan itu sampai kata dok, kata itu perawatan sih. Tadi yang bilang budenya itu urat penggeraknya putus sama pipinya sampai aninya topas di rumahnya. Heri Setiawan ditangkap polisi tidak lama setelah melakukan penganiayaan dan pembunuhan di rumahnya yang tak jauh dari tempat tinggal para korban. Heri bahkan sempat mandi, usai melakukan penyerangan, ditangkap polisi tanpa perlawanan. Di kantor polisi, Heri mengakui penyerangan yang dilakukan pada keluarga Mahludin. Heri mengaku sakit hati pada Mahludin dan keluarganya yang dianggap melakukan fitnah. Karena sudah diwitnah dari 4 bulan yang lalu, pesau sampai sekarang tidak ada hentinya. Kami sudah merencanakan untuk berdamai baik-baik, tapi ternyata dia meluat. Bahkan sampai mengundang orang lain. Heri mengaku malu karena Mahludin menuduh dirinya melakukan pencurian listrik, kemudian disebarkan pada warga termasuk melalui media sosial. Pertama dicuri, mencuri listrik. Tapi mendengar sendiri? Setiap hari pernah. Dengar sendiri atau dari orang lain? Pernah mendengar sendiri. Listrik apa itu Pak? Listrik saya. Listrik saya sendiri, dia tidak berani mengetek. Cuma tiap hari bilang mitnah saya tiap hari, sampai melompakkan masyarakat. Dan dia mau tujuan melaporkan saya, mau mengambil jendanya untuk dibagi-bagi. Kejadian berawal, 4 bulan lalu, Mahludin menuduh Heri Setiawan mencuri aliran listrik untuk penerangan di rumahnya. Bahkan informasi Heri Setiawan mencuri listrik menyebar di lingkungan tempat tinggalnya, termasuk di grup media sosial. Terus diolok-olok mencuri, Heri Setiawan mencoba menjelaskan pada keluarga Mahludin, namun tetap diejek. Kekesalan Heri Setiawan terus dipendam, termasuk menduga Mahludin yang ikut campur tangan urusan rumah tangganya. Heri Setiawan kemudian merencanakan pembunuhan. 17 Maret, Heri Setiawan dan Mahludin seperti biasanya melakukan kegiatan di sawah dan sempat pulang bersama. Namun sekitar pukul 15 lebih 10 menit, tiba-tiba Heri mendatangi rumah Mahludin, membawa senjata tajam dan menyerang Mahludin, ibunya, istri serta anaknya. Kemudian dua orang yang mencoba melerai. Ketika mendatangi korban, bertemu, ya di rumah korban bertemu dengan korban MH. Tanpa babibu, tanpa memberikan penjelasan, langsung mengayunkan keurutnya, apa namanya, melukai dan membuat korban MH mendapatkan luka, beberapa luka di badannya. Tersangka terancam, hukuman mati dengan barang bukti, senjata tajam. Wahyu Apriyansah tersangka pembunuhan pasangan suami istri di perumahan Giriloka, Serpong, Tangerang, Selatan, Banten, setelah menjalani pemeriksaan melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian. Pria berusia 23 tahun ini memulai adegan pembunuhan. Dari kedatangannya melapor di posat PAM, kemudian menunggu di jalan depan rumah korban. Wahyu warga Legok, Tangerang ini sebelumnya selama hampir dua minggu bekerja di rumah Kurt Emil, seorang warga negara Jerman yang tinggal bersama istrinya, Naomi. Wahyu bekerja untuk memperbaiki sejumlah bagian bangunan rumah sehingga mengetahui kondisi rumah korban. Wahyu masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok menuju lantai dua yang tidak pernah terkunci. Wahyu pertama kali menganiaya korban Kurt Emil yang berusia 85 tahun setelah memancing di pintu utama, kemudian dibawa ke kamar. Kurt tewas akibat luka senjata tajam, sementara Naomi dianiaya Wahyu setelah melihat penganiayaan pada suaminya. Usia melakukan pembunuhan, pembantu rumah tangga korban sempat melihat dan bertemu dengan Wahyu. Ada komunikasi antara ART, antara saksi, dengan tersangka. Sempat ada komunikasi, namun kemudian karena si saksi ini dinilai baik oleh si tersangka, maka si tersangka langsung melompat untuk pergi melarikan diri, kemudian si saksi pun melompat bagar untuk meminta pertolongan. Sebanyak 32 adegan diperagakan. Wahyu datang malam hari tidak membuat curiga satpam karena sudah sering keluar masuk saat mengerjakan perbaikan rumah korban. Keluar seperti biasa, karena yang bersangkotan ini adalah kuli. Jadi sudah memang terbiasa keluar masuk komplek karena memang bekerja di rumah korban. Jadi satpam pun tidak ada kecurigaan. Terlebih, dia masuk sesuai dengan prosedur, yaitu dengan menyerahkan SIM atau identitas di pos penjagaan ketika akan masuk, dan keluar pun dengan menyerahkan kartu identitas. Kurt dan Naomi tewas dengan sejumlah luka senjata tajam. Kurt Emil tewas di dalam rumah, sementara Naomi sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Mayat kedua korban ditemukan pembantu rumah tangganya yang kemudian melapor ke pos satpam dan dilaporkan pada polisi. Wahyu ditangkap polisi di Tambun, Bekasi, bersembunyi di rumah keluarganya. Usai membunuh para korban, Wahyu sempat pulang ke rumahnya di Legok, Tangerang. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Wahyu mengakui melakukan pembunuhan pada Kurt Emil dan Naomi karena sakit hati. Kita lihat situasi di bawah ternyata masih korban. Sakit hati karena sering dikatai dengan kata-kata kotor dan dengan perbuatan-perbuatan yang menurut pelaku itu sangat mengguna dirinya. Ya, jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan saat si pelaku ini mengerjakan pekerjaan rumah karena sedang perbaikan rumah, kemudian ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti pelaku sehingga pelaku merasa dendam. Kejadian berawal saat Wahyu bekerja di rumah pasangan Kurt dan Naomi yang melakukan perbaikan bangunan tempat tinggal sejak 22 Februari. Namun Kurt sering memarahi Wahyu dengan kata-kata kasar, bahkan melakukan tindakan yang dianggap melecehkan. Naomi juga pernah melakukan kekerasan serta ucapan kasar karena Wahyu dianggap tidak bisa bekerja. Tanggal 8 Maret, Wahyu diminta berhenti mengerjakan bangunan. Wahyu kemudian merencanakan pembunuhan. 12 Maret malam hari, Wahyu mendatangi komplek perumahan dan sempat menitipkan tanda pengenal di posat PAM. Wahyu kemudian masuk ke rumah korban dengan memanjat tembok bersembunyi di lantai 2 yang tidak pernah dikunci. Wahyu menunggu para korban masuk kamar di lantai 2 dan menyimpan senjata tajam yang ditemukan. 5 menit setelah korban masuk kamar, Wahyu turun dan menuju ruang tamu mengetuk pintu utama untuk memancing korban keluar. Wahyu kemudian menganiaya Kurt hingga tewas dibawa ke kamar. Naomi yang melihat kejadian juga dianiaya. Wahyu kemudian kabur dan sempat dipergoki pembantu rumah tangga korban. Dari hasil pemeriksaan, polisi tersangka merencanakan pembunuhan karena sakit hati. Hasil penyelidikan polisi, tidak ada barang yang hilang dari rumah korban. Tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup. Menurut Nadia Utami Larasati, kriminolog Universitas Budi Luhur, setiap ucapan memiliki dampak beragam pada lawan bicara. Apalagi yang terucap menyinggung orang lain, sementara lawan bicara memiliki emosi yang berbeda. Dalam kasus pembunuhan yang dipicu rasa dendam dan sakit hati di Kebumen, Jawa Tengah dan Tangerang, Selatan, Banten, para pelaku tak mampu lagi mengendalikan emosinya, sehingga tega melakukan pembunuhan secara terencana. Sebenarnya tergolong pembunuhan berencana, tapi motifnya atau penyebabnya adalah ketersinggungan dia tentu saja. Jadi ada komunikasi yang tidak baik antara korban dengan pelaku, jadi mengakibatkan si pelaku merasa dendam dan melakukan pembunuhan terhadap si korban. Jadi ini memang sebenarnya kejahatan biasa, kejahatan yang disebabkan karena adanya hubungan interpersonal yang tidak baik antara pelaku dengan korban.